7 DPS bintang 5 terbaik dari setiap elemen Genshin Impact adalah game yang memiliki mekanik battle yang sangat unik guys Dengan mengangkat tema Elemental Reaction, Genshin saat ini udah memiliki 7 jenis elemen yang berbeda Yang bisa dicampur aduk untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih dinamis Dan dari 7 elemen yang ada saat ini, setiap elemennya pastinya punya keunikan dan juga karakteristik yang berbeda-beda guys Keunggulannya dalam melawan tipe musuh yang berbeda, pastinya juga akan ditutupkan oleh kit karakter yang menggunakan elemental tersebut Nah, maka dari itu, pernah nggak sih kamu tuh mikir kayak, siapa aja ya guys DPS terbaik dari setiap elemen? Kalau iya, berarti kamu datang ke video yang tepat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang 7 DPS bintang 5 terbaik dari setiap elemen Tapi ingat, list ini dibuat berdasarkan pengalaman bermain dan juga pendapat pribadi saya sendiri aja guys Dan semua karakter yang ada di list ini juga ada dalam kontek konstelasi 0 aja guys Jadi kalau kamu punya 7 DPS versi kamu sendiri, langsung aja tulisin di kolom komentar guys Dan tanpa banyak berbahasa basi lagi, saya Oktai dan ayo kita langsung masuk ke videonya Genshin Impact hampir selalu merilis karakter baru di setiap patchnya Dan dari setiap karakter baru yang hadir itu, kita juga sering banget disuguhkan dengan gameplay yang semakin kesini guys, jadi semakin unik Ada nih, om-om yang bisa nyembur air sambil melayang guys Ada juga, cewek yang jogetnya itu keliatan kalem gitu ya kan Tapi ternyata, bisa bikin bijinya musuh pada meledak guys Dan ada juga, tante-tante yang bisa bikin karakter kita itu Lompat, lompat, weh, 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 kamu liat kemana Tapi dari mereka semua, sebenernya kamu tuh cuma butuh beberapa karakter aja guys Yang cocok dengan playstyle yang kamu suka Dan dari ketujuh elemen itu, kita akan mulai dari elemen kill Nafia, karakter yang ditinggal mati bapak dan temen-temennya Ini eh, eh loh 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 kok gelap Nyalain dong lampunya Lapakhuda.com Agen distribusi top up game terlaris, aman, murah, dan terpercaya di Indonesia Lapakhuda menyediakan seluruh kebutuhan top up semua game favoritmu guys Genshin? Ada Staril? Jelas ada Honkai, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, COC, Undone, dan masih banyak lagi Pelayanannya cepat dan selalu ready 24 jam guys Caranya, gampang banget guys Cukup tulis aja lapakhuda.com di browser kamu Terus cari dan pilih game favoritmu Masukkan UAD kamu dan juga pilih server yang kamu mainin Setelah itu, pilih item yang ingin kamu beli Dan jangan lupa, masukin kode promo Oktai Uhuy Disini supaya kamu bisa dapetin diskon di pembelian kamu Untuk pembayarannya, ya elah guys Gak perlu khawatir, ya udah jelas Pastinya lengkap banget guys Jadi tunggu apa lagi? Puruan top up game favoritmu di Lapakhuda Navia adalah karakter pengguna Claymore yang memiliki Vision Geo Tapi sedikit berbeda dengan tren Meta Geo yang sebelumnya ada nih ya guys ya Navia ini bener-bener bisa memanfaatkan reaksi Geo Yang, ya ya kita tau sendiri ya guys ya Reaksi yang paling kentang yang ada di Genshin guys Crystalize Reaksi elemental yang fokus utamanya itu bukanlah ngasih damage Tapi malah memberikan shield kepada karakter on fieldnya kita Dan, dan, dan ya 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 cuman itu doang guys Gak jelas kan Ya kalo pengen tebel ya tinggal stacking EM sih ya guys ya Tapi ya buat apa gitu ya kan Mending pake zombie ya kan Tahan skill abis itu bisa TP serangan musuh sampe main ceret Jadi sebagai seorang DPS Geo Navia ini tergolong unik guys Karena meta karakter-karakter Geo sebelum adanya Navia nih ya Akan lebih identik dengan yang namanya scaling defense Dan bahkan menghadirkan Goro sebagai support Nish Yang jadi tulang punggung dari metanya ini guys Tapi, alasan kenapa saya lebih memilih Navia dibandingkan dengan itu Sebenernya terletak pada scaling kit Navia yang bertumpu pada total attacknya Bukan device-nya dia Serta, kapabilitasnya dia untuk bisa memanfaatin reaksi Crystalize Juga berarti membuat timnya Navia itu bisa jadi jauh lebih fleksibel guys Dibandingkan dengan itu yang lebih terikat dengan tim Mono Geo aja Nah ini artinya, Navia juga akan lebih cocok dimainkan bersama dengan beberapa support Dan juga sub DPS yang broken Seperti misalnya Bennett dan juga Xiangling guys Nah, kalo dari segi output damage-nya ya guys ya Tergantung dari jumlah stack yang ia miliki saat itu Navia mampu memberikan output damage yang besar dari elemental skill-nya dia Nah makanya, Navia ini merupakan salah satu karakter yang punya tipe front-loaded damage Yang membuat kamu bisa ngelain musuh dalam waktu yang cenderung Lebih cepat dibandingkan dengan DPS seperti itu Ataupun Noel guys Tinggal jebrot Jebrot dan musuh mati guys Tapi ya itu, karena elemental skill-nya Navia ini cuma memiliki satu buah damage aja Setiap elemental skill-nya digunakan Navia itu punya masalah yang ya bisa dikatakan mirip-mirip lah dengan punya Yula Yang mana kamu akan kehilangan total DPS yang tinggi ketika skill ini gagal nge-create guys Jadi balancing stat-nya Navia itu merupakan salah satu hal yang sangat penting Kalau misal kamu tuh pengen nge-build Navia Ayaka, si judat lebar dari Inazuma yang suka celupin kas kaki ke sungai kayak lagi makan oreo Tapi jangan masangka guys Walaupun kelihatan rata psikopat yang ini Cewek satu ini masih memegang gelar Cryo DPS terbaik sampai saat ini guys Alasan kenapa Ayaka ada di list ini adalah karena Ayaka merupakan DPS yang bisa memanfaatkan reaksi terkuatnya Cryo Yaitu Freeze guys Sembari memberikan jumlah damage yang besar dari elemental burst-nya dia Hal ini membuat tim Ayaka menjadi sangat mudah untuk memberikan konten musuh yang banyak dan bisa di-freeze guys Tapi ya itu harus bisa di-freeze ya kan guys Kalau musuhnya itu nggak bisa di-freeze Artinya tim ini akan kehilangan sebagian besar dari porsi damage-nya guys Musuh yang terus-terusan bergerak itu akan lebih mudah menghindari serangan blender ice-nya punya Ayaka ini Dan lagi, buff 20% tambahan crit rate dari artifact Blizzard yang dipakai Ayaka itu juga nggak bisa aktif Yang artinya, damage-nya Ayaka juga akan lebih sering nggak nge-crit guys Jadi ya udah, jelas gitu ya kan Ini adalah tim yang nggak terlalu cocok untuk digunakan melawan musuh yang bertipe boss Tapi meskipun dengan kekurangan tersebut Tim ini masih sering banget jadi andalan player Genshin Untuk ngelarin konten di Spiral Abyss Adeptus keserupan dari Liwei yang suka banting-banting kepala ini ya guys ya Ternyata bukan cuma untuk pamer aja kepalanya keras guys Tapi saat ini dia bisa jadi kandidat terbaik di PS Anemo di Genshin Impact Ya karena kandidatnya juga cuma ada dua gitu ya kan guys Tadinya sih mungkin saya akan pilih wonder untuk ada di posisi ini Tapi dengan hadirnya Sean Yun, Xiao ini jadi punya keunggulan dibandingkan wonder Terutama dari segi personal damage-nya Dengan tipe playstyle hyper carry, Xiao itu sebenarnya masih sangat terbatas di komposisi tim yang ya bisa dibilang itu-itu aja ya kan guys Jujur agak sulit guys, naruh karakter yang cuma terpaku pada satu model tim aja di listnya ini Tapi meskipun begitu, Xiao itu masih bisa dikatakan ugul Apalagi di pet saat ini yang punya buff plunging attack di Spiral Abyssnya guys Jadi sebagai DPS plunging attack, Xiao ini jelas unggul di konten multi-target Dan akan cenderung kurang saat melawan konten musuh single target Tapi berkat buff dari Sean Yun yang berfokus pada satu musuh aja Xiao juga bisa lebih bersinar di konten musuh single target Kekurangan terbesar karakter hyper carry adalah bahwa kamu itu harus naruh jumlah investasi yang tinggi pada karakternya Dan juga pada supportnya Gak dipungkir ya guys, kalau buildnya kamu itu kentang dan gak punya varusan C6 Performa Xiao kamu yaudah pastilah bakal anjlok gitu ya kan Dan kalau itu kasusnya di akunnya kamu, maka holder bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan Xiao Tapi ya untuk saat ini, kalau kita ngomongin potensi mereka berdua dengan tim terbaiknya Saya rasa Xiao adalah kandidat terbaik untuk meleduki posisi anemo di listnya ini Kalau ngomongin DPS Electro, sebenarnya kita punya beberapa pilihan guys Ada Seno, Kecing, dan juga Yaymiko Tapi di konstelasi 0-nya, kayaknya saya lebih memilih karakter support yang bisa bekerja jauh lebih baik daripada mereka bertiga guys Raiden Shogun Karakter yang sebenarnya support, tapi punya kit yang ngomongin dia untuk jadi seorang DPS di timnya kamu Di konstelasi 0-nya, Raiden Shogun itu memang bisa dikatakan punya lebih banyak opsi tim Berbandingan dengan C2 ataupun C3-nya Alasannya ya, karena pada konstelasi 0-nya ini ya guys ya Perbedaan value yang dia bawa di setiap timnya itu akan berada pada tingkatan yang bisa dikatakan kurang lebih mirip guys Mau main hyper carry? Bisa Mau main tim nasional? Jelas bisa Mau main biji-bijian? Juga bisa guys Jadi nggak akan terlalu masalah Meskipun kamu itu pakai Raiden J-0 di beberapa tim yang berbeda Kalau dari segi personal damage-nya, Raiden J-0 ini ya bisa dikatakan emang nggak bakal setinggi dari konstelasi 2 atau 3-nya Raiden Ya, ya iyalah ya guys ya, nggak usah terlalu ngarep gitu Tapi di samping itu, kamu masih bisa manfaatkan best Raiden untuk jadi seorang driver yang sangat solid Dan inilah beberapa alasan kenapa Raiden itu bukan hanya kuat, tapi juga flexible Jadi dibandingkan dengan beberapa DPS Electro yang ada saat ini Menurut saya, Raiden Shogun masih jadi karakter terbaik yang layak untuk ada di posisi ini Al-Haitam Mas-mas ganteng dari Sumeru yang tiap hari baca buku doang tapi badannya bisa atletis guys Jadi penasaran sih buka apa yang dia baca ya guys ya Sempat dikatain sebagai kecing Dendro dan kenaan nerf yang signifikan sebelum hari perilisannya Ternyata nggak membuat mas-mas dengan headset bakpao yang satu ini jadi kayak kecing guys Dendro application yang super badak dan juga damage personal yang nggak kaleng-kaleng guys Ternyata udah bisa bikin dia itu berada di level yang berbeda sama punya kecing Dan semakin kesini guys, Al-Haitam terbukti jadi salah satu karakter Dendro DPS yang malah semakin kuat Bahkan dengan build yang F2P, Al-Haitam itu tetap bisa ngasih impact yang paling besar Dibandingkan dengan karakter Dendro DPS lainnya Seperti misalnya Tynary atau... Iya, cuman baru ada Tynary sih guys, baingannya sekarang Sebagai seorang Dendro DPS, kekuatan terbesar Al-Haitam itu berada di bagian elemental skillnya dia Yang dapat memberikan Dendro Infusion dan juga Chisel Mirror yang bisa ngasih damage tergantung dari stack yang kamu miliki saat itu Dari segi rotasi sih ya guys, Al-Haitam ini bisa dibilang cukup unik guys Sekaligus sulit di saat yang bersamaan Kunci dari tipe gameplay Al-Haitam itu sebenarnya adalah timing yang tepat Karena Chisel Mirror Al-Haitam itu punya durasi yang presisi guys Dan semakin banyak Chisel Mirror ini di dalam satu waktu Maka semakin banyak juga damage yang diberikan dari follow up attacknya dia Ya, memang terkesan sulit sih guys Dan juga agak ribet gitu ya kan saat pertama kali mainin Tapi kalau kamu udah paham cara kerja dari skillnya Dan bisa dapetin timingnya Kamu gak perlu lagi pusing masalah kombonya guys Dan yang bikin Al-Haitam ini unik adalah karena dia itu bisa berperan sebagai damage dealer Dan juga Dendro Enabler di saat yang bersamaan Ini juga dikarenakan durasi dari rotasi Al-Haitam itu bisa dikatakan sangat fleksibel guys Mau rotasi cepet? Bisa Mau rotasi yang super lama? Juga bisa Mirip kayak Child guys Cuman bedanya punishment yang diterima dari kegagalan rotasi itu gak separa rapnya Child ya guys Tapi overall dari segi damage dan juga kenyamanan bermain Menurut saya Al-Haitam ini masih menduduki posisi sebagai DPS Dendro terbaik saat ini Kamu pernah gak sih kayak mager banget gitu loh main Genshin Sampai-sampai kamu tuh males lawan musuh gara-gara harus pake rotasi dan kumbu yang ribet di timnya kamu itu Kalau iya berarti kamu butuh karakter yang satu ini guys New Villade Atau bisa dipanggil pengencrot handal 6-9 CROON Sebagai karakter dengan elemen Hydro Sebenernya New Villade itu punya banyak saingan nih Kalau dari bintang umannya Yellan, Child, dan juga Ayato adalah beberapa karakter yang sangat bagus Baik dari segi utility maupun damage personal Tapi yang membuat saya menaruh New Villade di posisi ini Adalah karena New Villade itu merupakan DPS Mandiri yang gak terikat dengan tim apa yang dia pakai Saat ini New Villade juga bisa dikatakan sebagai salah satu karakter yang paling gampang untuk dimainin guys Tapi punya personal damage yang tinggi Nah ini tinggal pencet skill atau bersaja terus tinggal klik charge attacknya dan musuhnya bisa pada mati sendiri Di hari perilisannya New Villade itu bisa nge-solo abis bahkan dengan weapon F2P Ini gak semua karakter bisa loh guys Hal ini aja udah bisa menggambarkan gimana keunggulan yang dimiliki oleh New Villade ini Pada umumnya kamu bakal butuh 3 aspek dasar yang harus hadir di dalam sebuah tim yang ideal Yang pertama itu damage, yang kedua buff, dan yang ketiga adalah survivabilitas Namun dengan New Villade ini kamu gak perlu lagi bingung mikirin ketiga aspek tersebut Karena ya mereka semua itu udah tertanam di dalam kitnya New Villade Konstelasi 0 Sehingga semua support yang digunakan itu pada dasarnya hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya New Villade aja Bukan untuk mengisi posisi dari 3 aspeknya tadi Nah beberapa hal inilah yang menjadi alasan kenapa New Villade itu layak untuk berada di posisi ini Di elemen pyro kita ada, udah tau guys Yang satu ini sebenarnya ya gak terlalu sulit ya gitu untuk nentuin Karena ya kita kan cuma bahas bintang 5-nya doang gitu ya kan Kalau sama B4-nya ya bukan banyak yang bakal ngamuk ya kan Bang, siangling, bang, siangling Alasan kenapa saya taruh hutau di sini ya pasti karena dia itu tepos ya Masnya kuat ya Iya, iya kuat Hutau ini merupakan DPS yang kuat di konten single target Eh tapi itu dulu Sebelum dia disulap dari hutau Jadi kodok tau ya kan guys Sama siangyun Asli guys Semenjak kedatangan siangyun Hutau ini jadi semakin gila gitu loh guys Eh, maksudnya bukan gila terus masuk RSJ gitu ya kan Tapi yang tadinya udah kuat untuk lawan konten single target Sekarang jadi kuat juga untuk lawan musuh multi target guys Punya personal damage yang bagus aja biasanya itu gak cukup Untuk bikin suatu karakter itu bisa masuk meta Kadang tim yang bisa mereka gunakan Juga jadi salah satu alasan kenapa karakter itu bisa bagus Nah Hutau ini sama kasusnya guys Bukan cuma damage personal dia aja yang gede Tapi juga semakin kesini Opsi tim yang bisa dia pakai juga jadi semakin beragam Iya, meskipun gak jauh-jauh banget dari kata Vaporize gitu ya kan guys Tapi tetep aja guys Beberapa hal tadi adalah alasan kenapa saya taruh Hutau di listnya ini Dan itulah 7 DPS bintang 5 terbaik dari setiap elemen Versi saya Jadi gimana menurutmu? Punya 7 DPS terbaik versi kamu sendiri? Langsung aja guys tulis di kolom komentar Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like ya guys Saya Oktai Dan sampai berjumpa di video berikutnya Dadah